Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Rasakan enaknya setiap hari Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan mas Lo nyaman gak disini? Nah disini, Alhamdulillah sih, dinyat kayak gini nih, enak nih, respon, respon, respon Tapi jujur, kitanya kurang nyaman Maaf nih, sorry Bukannya kesel, bukannya kesel Bukannya kesel Kesel, kesel gak kesel Ya kalau lo kurang nyaman, lo keluarnya dari sini Biar gue yang ngisi sendiri disini Yang gantiin lo semua Tuna Show Premiere Tuna Show Premiere Main musik apa kabar? Selmy, Larry Larry ini dulu apa, Angie? Kasih tau deh Larry ini dulu apa sih? Dia ada kerjanya dulu apa sih? Larry, Larry, Larry Aku udah gak tau Dia tau Kak Larry apa ya, Kak Larry ya? Kak Larry tuh tukang jualan ini Tukang jualan ini? Tukang jualan cireng babi Cireng babi Bagus Cireng babi Ini gak apa-apa Gak cireng itu kan Aci digoreng Iya, tapi ada sentuhan babi Ada sentuhan, minyaknya minyak babi kali Sentuhan babinya Berarti dia babi dong Bukan sentuhan babi Isinya babi Mas lagi digoreng, ada babi nyentuh-nyentuh Babi cireng Babi cireng gini berarti dia deh Babi cireng Babi nyentuh masuk gorengan kan panas Waktu dia megang-megang Tangannya juga gak, tangannya kan Kak, dia kan cuman hayalan Gak usah gak kabah yang ngilang Kan tamu kita hari ini Wah Ganteng deh pokoknya Mudah Terus juga enerjik Enerjik parah Seksi-seksi Seksi banget Iya, seksi mah relatif Tapi ya oke lah Tapi seksi kok dia keliatannya Dan dia terkenal tuh Kalo dateng ke acara Kalo dipanggil Dia tuh suka loncat-loncat guling-gulingan dulu gitu Iya Selalu Selalu begitu Kalo gue ingin pernah dia salto Salto dulu Salto nya bisa gokil deh Sekarang split Gue pernah sekali liat split Iya identik banget ya Karena emang hobinya parkur Iya Aku terakhir ketemu sama dia Dia debus loh Jadi emang dia pernah Debus juga Dia pernah ya Kasih minyak tanah Dibakar sendiri badan Itu hebat banget Ini orang keren banget loh Keren banget Keren banget Keren banget Keren-keren berbakat Bintang film Bintang iklan lah Kira-kira ntar pas kita panggil dia Atasinya apa Iya iya apa ya apa ya Iya iya Selalu ada surprise Tiap kita Apakah dia kan di dalam sana tuh Aduh ngapain ya Langsung ini dia Siapa ya kalo bukan The one and the only Paling strong Jarwo Kua Buka Buka Ini siapa yang bikin giniannya Orang set Mana saltonya Mana splitnya Siapa yang mau split Katanya terkenalnya gitu Atraksi dulu Yang kuat doang Yang pake minyak tanah bakar-bakar mana Iya Yang sembur-semburan gitu Iya Nggak gue tanya Lu nggak denger tadi kita ngomong apa itu kan Wah dengar Lu gila aja Masa gue salto Harusnya apa biasanya Hah Biasanya apa emang Yang biasa nggak Biasa-biasa aja Joget gitu aja Joget Joget musik Eh Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Aki-aki Aki-aki joget Pak Jarwo kuat Wah Jangan pak duduk pak Pak Jarwo kuat silahkan duduk Disini pak Iya Iya Gimana Sini silahkan Sini Iya Oke Pak Jarwo kuat ketua paski Wah Masih pak ya Ya Masih jadi ketua paski ya Masih ya alhamdulillah Temen Vincent dulu Waktu di sidang Wah ketok palu pak Jekka Oh iya Iya Jorok mulu lu Wah Kenapa ini ya Emang Gak gila Wah sepake Merautin celana Sempak doang Dipake sama dia Gue bora-bora Kadangan suka dibuka semua Oh iya Iya Kok ngikutin gue sih lu Dede kuat gunners juga Ini fans arsenal Ini gunners banget nih Dari sebelum stadionya dibuat Dia udah ngefans nih pak Jarwo Udah udah paling-paling lama Ini kan lagi di puncak sekarang nih Tapi pas tayang ini Pas tayang ini mungkin udah turun kali ya Wah Belum tuh Wah kasih tau pak Jarwo Sekarang ini beda Arsenal yang dulu sama sekarang Bedanya apa tuh Loh Kalau dulu tuh mungkin Secara mental Belum Kuat ya Tapi sekarang udah terlatih secara mental Wah Bapak pertama misalnya kebobolan Bapak kedua bisa ngebobolin lagi Dan menang Itu sekarang mental Udah kuat ya Sen ya Pundit-pundit ini Pundit ya Pundit apa itu pundit Pundit amal Pundi Pundi amal Gue kenal sama Pak Jarwo Udah lama Tapi gue sampe sekarang Gak tau kenapa disebut kuat Mungkin udah sering ngomong ya Tapi mungkin banyak juga belum tau Kuatnya pake W lagi Iya Kuat KWAT KWAT Jadi dulunya gak ada kepanjangan Orangnya sabar banget Masalah sabar Iya kan jarwo kuat K Gak Gak ada singkat-singkat Dari Berarti dari kawat Dari kawat Enggak Jadi kuat itu Kuat itu berarti Bukan Ini bukan sikatan Dikirai Filosofis Ya betul Jadi dulu ada acara Republik Mimpi Parudi politik Nah disitu gue jadi Wapik Oh ma'al marhum Indra Savera Bukan Indra Savera Eh Taufik Safalas Taufik Safalas Taufik Safalas Taufik Safalas Taufik Safalas Ya beneran Ya Itu kan dulu di TV yang satu lagi Indesiar Ya kemudian Pindah ke Metro TV Nah disitu gue baru bisa Ikutan disitu Apa hubungannya nama jarwa kuat Dari mana Nah karena Dulu kan wakil presiden Pak Yusuf Kala JK Nah gimana Supaya bisa sama Yaudah Jadi jarwa Kanya tuh apa Gak mungkin yang itu kan Jadi Oh Tadi gitu Mulutnya Gitu Padahal dia kan Bisingnya ke KF Loh 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 Orang dari samping Giatan Oh gini Ya kenapa Harus dikasih itu juga Iya Maaf Kan bisa Kotor Nah bisa kuintal kan Bisa juga Iya Nah supaya bisa sama Kita Kalanya tuh Jadi K nya Yaudah Kuat Kuat Pakai W Kenapa pakai W Ya karena Kalau pakai R Jadi krat Kenapa gak biasa kuat aja Hah Gak biasa kuat Gatau tuh Pokoknya itu Pak Effendi Gazzali Ya gak bisa gak tau Doh Gak harus tau olesannya Iya dong Ya dia aja Gak si KWAT Udah gitu Gak usah ditanya sama Banyak-banyak Udah pokoknya itu aja Bukan artinya Apa artinya apa Kuat Ya kuat yaudah Kuat-kuat aja Ya kalau kuat harusnya gak usah pakai W Pakai UA aja Ya terserah gue Gue mau pakai W Gue pakai kagak Gak tanya dikasih Kok terserah Bukan 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 dikasih Tadi katanya kan Iya Sama Pak Effendi Iya Berarti gak terserah dong Ya dia gak sih Ya berarti bukan terserah Diam Sabar banget Sabar buat orang yang bener-bener sabar Bukan cukup aja udah kasih penjelasan kayak gini Diam Diam tuh bener-bener kayak marahin anak Diam Saya ini termasuk penggemar beliau dari zaman ini Diamur Radio SK dulu Pak Jarwo Mamo Pak Jarwo udah jarwa kuat belum? Belum Diamur belum Nama Bang Komeng Iya Mamo Mas Mamo Pak Jarwo Bang Komeng Satu lagi Rudy Rudy Sipit Bener Itu Diamur Radio SK Gue selalu dengerin Disitu Abis dari situ Baru jadi Grup Lawak Dan Radio Enggak Grup Lawak dulu Baru ke Radio Jadi Kita dulu Ada lomba-lomba lawak Terus ikut-ikut Kemudian Setelah kita punya piagam Penghargaan Berprestasi Juara kemana-mana Akhirnya Diminta sama Radio SK Di Radio SK Di Radio SK Suara kejayaan Tapi kuat Itu berkatin K Balik lagi Ini udah Masuk ke babak selanjutnya Gue masih penasaran Soalnya Gak usah lah Pake penasaran Cukup Disitu Gue gak dikasih penjelasan juga Sama Pak Effendi Apa artinya itu kuat Ya mungkin aja Kuat itu filosofinya Supaya gue bisa kuat Secara karakter Amin Kuat secara karir Ya salahnya Pak Jarwo Waktu gak nanya Harusnya kan nanya Karena kan dikasih nama Harusnya kan ya nanya dong Ya itu salah satunya Tadi Udah tadi Itu gue bilangin Berarti kuat KWATK-nya apa Pak? Hah? Panjangin lah Tadi akhirnya ke Diamor Ditawarin sama Pak Effendi ke Diamor Enggak Kayak tadi dari Pak Effendi Kan Diamor itu di awal dulu Ya Allah Gini pelan-pelan Diamor dulu berarti Baru ke Radio Ya Baru grup Lawak Enggak grup Lawak itu Diamor itu Grup Lawak Lah iya Udah terbentuk Baru diminta sama Radio SK Untuk mengisi acara di Radio Terus kenapa udah di Radio SK Main juga di Diskotik Ya setelah itu Yang diminta Nakal wabuk-wabuk Oh nakal Mabuk minggit disono Bukan kita ngelawak Emang kalau minggit nakal Kan minggit gak apa Pak? Orang tukang minggit banyak Ya biasa Kalau setelah minggit kan itu Maksudnya Teman dua Berarti di Diskotik itu Baru grup Diamor Di Diskotik itu ngelawak itu gimana? Nah itu Ya kita ngelawak itu Jadi bagaimana perjalanan kita dulu Prosesnya ini ya Ini pahit bener ini Jadi kita itu Musik-musik sedih Dari misalnya jam 11 malam Kita pergi ke daerah kota itu Mangga besar Daerah kota Kita bawa yang namanya Postcard foto Grup Kita Apa ya? Tawar-tawarin Tawar-tawarin ke setiap Diskotik Ada mobil lewat tawar 300 ribu Gitu atau berapa gitu? Bukan Ke kafe-kafe Oh Tawarin ke mobil gue tawar Tawarin foto-foto cewek? Enggak bukan Di daerah kota Bukan Tata di kota Enggak-enggak Tutup orden disini lah Jadi dia Diskotik dari pub Dari pub Kita nama-nama Pada jaman dulu Karena belum punya nama ya Di Diskotik tuh banyak orang yang bisa Misal ya? Kalo di Diskotik tuh bisa ada komedian gitu ya? Ada dulu Bisa ngawak ya Jaman dulu Oh wajar Itu namanya Showtime Oh Itu kita tampil jam 12 malam atau jam 1 malam Tahun berapa itu? Tahun 87-an lah Nah itu udah akhirnya sempat keliling-keliling Diskotik Untuk ngawak Keliling itu semua disitu Itu bagaimana kita tampil Pokoknya kita harus tampil Kalo gak lucu gak usah dibayar Pak Dari awal-awalnya Ini aja parameternya apa? Hah? Ketawa penonton? Iya ketawa penonton Kan orang-orang tapi udah pada Mabuk biasa jam 12 jam 1 Pak Terus ada Maaf ya Misalnya ada penari-penari seri Terus juga ada apa Katanya ada cerita juga tentang itu Betul Jadi penonton itu juga ada yang mabuk gitu kan Jadi mereka itu ketawa Kalo kita dikerjain sama mereka Jadi gak ngikutin lawakan kita Lawakan paling yang di Respon atau ketawa Paling yang jorok-jorok Atau kalo gak gitu Yaudah lu gak usah ngelawak Nih minum nih Minum Mabuk ngacok ngomong Baru dia ketawa Gila itu Soalnya kan kalo lagi udah Bukan sorry ya Maksudnya lagi Lagi mabuk gitu ya Tiba-tiba kehenti musiknya gitu kan Pasti drop mereka tuh Biasa marah-marah gitu Nah itu gimana tuh Ngatasi penonton kayak gitu Pak Jarwo? Ya pelang kita ya ini aja Bagaimana kita berinteraksi Dengan para penonton Akhirnya kita gak ngelawak Akhirnya kita bercanda sama mereka Dibayar akhirnya Iya dibayar Karena lucu kan Iya betul Si Pak Effendi yang bayarin Bukan Pak Effendi Kayak ngasih Pak Effendi Kan belum masuk disitu Jadi Kak tuh apa? Hampret Itu berlangsung berapa lama Om Jarwo? Oh ininya Meliling diskotik gitu Kurang lebih ada sekitar 7 tahun 6 lah Itu siapa aja 7 tahun? Itu grup-grup pelawak disana dulu Siapa aja nama yang Banyak Dari mulai Jayakarta grup Jayakarta Tiang grup Terus Gideon grup Banyak lah semua Terus seangkatan Diamur siapa aja Pak Jarwo ya? Kita sama Patrio grup Oh Patrio Iya DSK juga Tapi Pak Jarwo banyak diskotik Berarti ikutan minum-minum juga dong Ya dulu gak gini Gue gak minum Jadi Seret dong Pak Jarwo Enggak maksudnya minuman keras Berarti batu dong itu keras banget Bukan batu Es Apa? Minuman keras itu air Dipegang sama cewek keras Oh orang kok Jadi air keras itu maksudnya Minuman keras itu Alkohol Pak Jarwo gak minum? Gak minum Nah Ada sebuah grup lawak ya Mereka harus minum dulu Oh Biar lucu Satu frekuensi Nah pede Gue pede coba Kali aja gue minum dulu Terus gue pede gue timbul Gak lucu gitu kan Gue coba Akhirnya gue mabok Beneran Lupa semua materi Sejak itu gak pernah mau lagi? Diomelnya gue sama Rudy Lu sih pake minum duluan Gitu Tapi setelah itu gak pernah Coba minum lawak lagi? Enggak Bukan ternyata namanya kalau kita gak mencoba lagi Pak Jarwo apakah masih inget atau enggak Apa yang akan diomongin? Coba minuman keras aja pak Masukin Eh 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 Gila loh jalan loh Itu masa lalu Biarlah menjadi masa lalu Betul Nah coba sekarang solar aja Solar Bisa gak? Ini juga terlalu kerat Ada air tai gak sekarang? Pak Jarwo dari pap-pap radio Sampai akhirnya masuk ke TV gimana pak? Diamurin Jadi kita punya Dulu ikut lomba lawak Gitu kan Kemudian Kita dapet piagam segala macam Terus kita ajukan ke TVRI dulu Oh Tapi belum ada Televisi swasta belum ada Iya Nah ke TVRI Kita ajuin Akhirnya kita bisa diterima Di tes dulu Di tes Akhirnya lolos Baru bisa masuk di TVRI Oh TVRI dulu ya Iya sekali masuk TVRI Sekali masuk aja kita udah Itu langsung terkenal tuh Iya Satu-satunya TV Off air bisa kemana-mana itu Bener-bener di respect banget gitu ya Susah gitu masuk TV itu ya Kayak gue misalnya dalam lawak itu Alhamdulillah dari ujung Sumatera, Aceh, sampai Papau Udah pernah ya Udah keliling Keliling Indonesia gara-gara ngelawak Muri Muri Hah? Rekor Enggak Siapa yang mau daftarin muri? Bukan Ya kan dari Sumatera ke ini ngelawak terus kan? Nah iya Gak ada kemuri-murian gue Ya tapi kan bisa mencengahin rekor itu Iya Terus Rekor Cuma enggak yang penting gue Ya daftarin aja Kagak Ngapain dong Dan daftarin Orang kok Orang kok marah banget Bukan itu dalam rangka kerja aja Kerja Tapi yaudah berarti Berarti Pak Jaro tuh ini enggak orang yang picky enggak kalau misalkan milihin kerjaan Milih-mini kerjaan enggak? Ya ketika udah mulai kerjaan udah mulai banyak akhirnya belum Ya akhirnya mungkin seperti itu kayak sekarang gitu ya Ya agak pilih-pilih dikit lah Kira-kira ya sesuai dan nyaman buat gue Kalau gak nyaman tapi budgetnya gede, tinggi gitu? Tetap enggak gue terima Oh iya? Oh iya? Pernah? Pernah Sering gitu Apa tuh yang bikin gak nyaman tuh? Ya kayak Ya misalnya Lawan mainnya gitu-gitu Suasana kerja Lawan mainnya Kadang-kadang juga ada gak satu frekuensi kan Kita jokes Gak ditanggepin Itu yang bikin kita Lo nyaman gak disini? Nah disini Alhamdulillah sih Ini kayak gini enak nih Respon Respon Ya kalau lu kurang nyaman Lu keluarnya dari sini Biar gue ngisi sendiri disini Gantiin lu semua Gua udah nyaman lu gak nyaman Kalau ngomongin soal Vicky Yang paling Vicky disini siapa? Lu Desta Desta Kerjaan temen sampai makanan Dia ini pemilih banget Tapi kalau buat kebaikan kita Kan kita harus Vicky Ya juga sih Iya apalagi soal makanan Bener-bener Vicky eater ya Iya Kalau udah makanan Gua selalu berbagi ke lu Vincent Hmm Apapun ya kan Kayak waktu itu inget gak lu? Nah Eh nih Desta Eh Ayo deh Tadi gua cariin ternyata lu disini Eh lu bawa apaan tuh? Makanan kekinian Vincent Fiesta Crispy Bubble Nugget Wow Kalau gak ada ini nih Makan tuh berasa ada yang kurang Lu mau gak? Mau Mau dong Eh ntar kita sharing ya Ah Enggak deh Ini buat gue Wah Buat lu ntar gua masakin lagi Cepet kok Duduk Wah seriusan lu Masakin lagi ya Wah Milat nih Pick Beliin pick 50 pick box Ini enak banget nih Wah Ini dia nih Vincent Fiesta Fiesta Crispy Bubble Nugget Nugget kekinian Yang enaknya bikin nagi Ini ya gua buatin ya 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 gua udah banyak dirumah itu Dia biasanya ini males loh Tapi mungkin ini praktis banget Jadi dia jadi Mau melakukan ini Biasanya Yang 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 Udah jadi Vincent. Waih, sih, sih, sih. Lo musti cobain nih. Sensasi renyahnya tuh ada di tiap gigitan. Wah ini menarik banget ini Desta. Wah kayaknya makan pake nasi seru ya. Tuh. Wah. Udah ada. Makan bareng kita. Nikmat banget ini Vincent. Nih, ini gue kasih nasi udah ya. Siap ya. Udah enak praktis pula lagi. Cuma butuh waktu tiga menit buat digoreng. Dan kalo pake air fryer cuma sepuluh menit aja bro. Terus jadi. Lo cobain deh. Wah. Ayo cobain. Seek. Hih, hih. Hmm. Crispy. Yes. Daging ayamnya berasa banget. Juicy lagi. Wah, pastinya. Karena Fiesta Crispy Bubble Nugget terbuat dari daging dada ayam. Wah. Dan menggunakan tepung crispy bentuk bulat seperti bubble. Iya, pantesan crispy banget. Ayamnya juga kerasa banget. Dan padet gitu. Eh, ini mahal gak nih? Hmm. Ya enggak dong. Harganya terjangkau. Lo bisa dapetin di minimarket atau supermarket terdekat sekitar ya. Atau bisa juga via online. Hmm. Mantap nih. Hmm. Nah, tunat lavas di rumah juga mesti nyobain nih ya. Nugget kekinian yang cocok banget buat para milenials. Fiesta Crispy Bubble Nugget. Fiesta. Rasakan enaknya setiap hari. Nah. Eh, tapi Pak Jarho kalau ngomongin soal ngelawak kan. Pak Jarho juga pernah jadi hitungan nih. Apa ya, sebutannya keset ya? Maksudnya bukan keset apa ya kalau kayak gitu ya? Objek penerita lah. Objek penerita. Objek penerita. Pernah ya Pak Jarho ya? Ya, sekarang-sekarang nih ya. Kalau dulu gue justruin sebagai pengumpan. Oh. Pengumpan komeng. Iya, iya. Kesetnya baru disipit biasanya dulu. Iya, betul. Mamok. Mamok juga iya, iya. Tapi pernah sakit hati atau gitu nggak Pak Jarho? Enggak ada sih. Dalam, kalau dalam apa, sebuah pertunjukan. Emang. Itu ada pembagian peran kan. Iya, iya. Ada pengumpan, ada objek penderita, ada yang sebagai strikernya. Iya, iya. Nah, jadi menjadi sebuah tim, teamwork disitu kan. Nah, kita harus menerima apa yang kita perankan disitu. Biar jadi ya. Tapi gue liat komedi itu ikhlas yang penting. Kadang juga berotasi kan. Pak Jarho nggak di posisi itu aja. Tapi Pak Jarho gue liat nggak pernah jadi objek penerita deh perasaan. Karakternya kuat. Maksudnya dimarah-marah. Jadi justru bukan penerita dong. Abis dibully tuh abis itu merontak gitu marah gitu. Oh iya, mungkin ya. Ya penilaian kan beda-beda. Mungkin ada yang beranggapan penonton gue itu dibully. Ada yang beranggapan bahwa gue bukan dibully. Nah, itu terserah penonton. Jadi bisa dimainkan. Jadi jaman komedi ada bedak-bedakan, ada siram-siraman gitu. Pak Jarho nyaman nggak buat itu? Sat-stik? Nggak masalah sih. Kalau konteksnya ini ya ceritanya. Dan komedi nggak masalah kalau gue sih. Kalau soal itu. Pak Jarho, idola Pak Jarho siapa? Pelawak sepanjang masanya Pak Jarho? Oh, ada beberapa sih. Kayak si Pak Haji Jojo. Ya itu pasti jawabannya selalu kesitu ya banyak ya. Banyak banget ya. Yang menjelaskan Pak Haji Jojo nih ya. Betul. Masuk gue sih. Luar biasa. Itu kemudian siapa? Benyamin S. Benyamin S. Masuk. Terus siapa? Gepeng. Gue gara-gara terjen dalam dunia lawak ya. Karena nonton Seri Bulet waktu SMP. Oh. Waktu di Riau, Pekadu Baru. Itu bagaimana gue. Oh, Pak Jarho orang Jambi? Bukan. Pak Jarho tadi ngomong. Riau. Riau Jambi dari mana? Oh, di Riau. Iya, Riau. Tadi bilangnya Jambi. Bukan siapa yang bilang dari Jambi. Dia nih. Lo budak. Gak, gak, udah, udah. Oke, berarti kan Pak Jarho di Pekadu Baru. Betul. Terus abis itu ke Palembang? Enggak. Palembang ngapain? Tadi bilang katanya ke Aceh juga ngelawak. Kadang-kadang gue juga ke Bambulu. Kayak gitu tuh. Mainnya tuh enak gitu ya Pak Jarho ini ya. Diarahin kemana aja bisa gitu. Jadi itu Pak, gara-gara nonton Seri Mulat disitu. Wah, gue pengen jadi pelawak. Gitu. Enggak ada sih kepengenan. Oh, enggak ada? Terus gimana? Gue rekam, pakai kaset dulu. Oh, direkam? Ya pakai kaset. Terus setiap mau tidur gue dengerin gitu. Tawa-tawa sendiri. Dan berulang terus setiap malem. Nah, gue hijrah ke Jakarta. Ngikutin SMA, sekolah, merantau. Hijrah, Alhamdulillah. Iya, hijrah masuk. Pindah, berpindah. Berpindah. Berantau, merantau, merantau. Ya, kan hijrah juga enggak apa-apa. Lebih baik kan? Iya. Oke. Pindah ke Jakarta, merantau. Nah, disitu akhirnya si Rudi adeknya satu kelas sama gue dulu SMA. Ada Luma Lawak, Seri Mulat. Iya. Nah, disitu gue diajak. Karena udah apal tiap malam dengerin. Iya. Dan gue gak bisa ngelawak. Tapi tetep belum bisa ngelawak? Gak bisa ngelawak dulunya. Cuma ngebanyol-banyol tongkrongan aja di sekolah. Gitu suka lucu-lucuan. Kan beda kan tongkrongan, lawakan tongkrongan sama panggung kan? Beda. Diajak disana, yaudah. Lama-lama belajar-belajar pengalaman, manggung segala macem. Udah, akhirnya terbiasa. Yaudah, akhirnya jadi pelawak. Tapi udah pernah ketemu sama semua pelawak idola dari Pak Jarwo? Oh. Pak Aji Jojo udah pernah ketemu pasti? Udah, main bareng udah pernah juga. Bang Ben? Om Gepeng. Pernah, Bang Benyamin pernah satu panggung waktu di Monash. Wah. Pengen banget gue ketemu Bang Benyamin. Iya. Om Gepeng? Gepeng belum. Sama Arhu. Udah buru meninggal dia. Iya, 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 iya. Tapi katanya walaupun pelawak, katanya Om Jarwo gak mau kalo anaknya sampe nikah sama pelawak. Iya. Kenapa? Kenapa emang? Padahal ketua paski. Kalau misalnya pelawaknya. Banyak loh pelawak. Pelawak bandel. Pelawak bandel. Pelawak itu yang baik. Vinsen pelawak yang baik. Lempeng dia. Pelawak saya. Udah menikah. Pelawak lah. Kalau belum menikah tapi kayak Vinsen lempeng, baik, keren gini, kenapa? Masuk out. Iya, kamu udah punya istri. Iya. Kalau misalnya belum. Kan banyak juga yang. Jangan. Jangan. Jangan, tetep jangan. Jangan. Gini, gini, Pak Jarwo. Sorry ya. Udah hafal ya kelakuan pelawak. Sebetulnya kan profesi kan semua mana pun juga godaannya sama aja sebetulnya. Bundelnya juga ada oknum, yang bundel ada yang nggak. Iya. Ya kalau dapetnya yang alhamdulillah insya Allah. Baik. Gak ada variasinya di keluarga gue. Misalnya gue pelawak, menantu gue pelawak juga. Gak gimana-gimana? Adu pantun. Gak apa-apa dong. Banyak loh stand-up-stand-up komedian. Masuknya pelawak juga kan? Iya. Betul. Tapi ngomongin dunia lawak sekarang gimana sih Pak Jarwo? Iya. Kalau untuk lawak mungkin gak ada regenerasi sekarang ya. Grup lawak ya. Grup lawak ya. Grup ya. Banyak kan persorangan ya sekarang ya. Betul. Terakhir bajaj. Iya terakhir bajaj. Apa karena udah mulai berubah ya? Maksudnya kan zaman dulu tuh ada, apa namanya, kompetisi untuk grup lawak. Nah sekarang tuh lebih banyak kompetisi untuk menjadi stand-up komedi. Dan akhirnya stand-up komedi itu jadi komunitas, jadi perawangan. Sebenarnya agak mirip-mirip ya sama tadi cerita awal-awalnya. Sebenarnya ya dulu stand-up tuh udah lama sudah ada sebenarnya. Cuma istilahnya aja. Monolock. Dulu monolock, lawak tunggal. Kalau stand-up itu kan istilah asing gitu. Karena di luarnya juga lagi hype kali ya. Benar juga sekarang emang kayaknya grup lawak emang udah hampir gak ada ya. Iya. Ya terakhir bajaj benar. Iya benar. Ya makanya tugas dari Paski, Persatuan Sineman Komedi Indonesia, itulah. Kita akan coba lagi untuk membagirkan grup lawak lagi gitu. Iya, 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 iya. Mau akan ada event terdekat gak Pak Jarwo? Ada. Kita mau bikin lomba lawak di TV sebelah. TV apa? Gak nyala berarti TV-nya? Gak apa-apa kan? Di TV apa? TV cuma sebelah. Bukan sebelah gak nyala. Oh. Habisnya cuma sebelah? Bukan sebelah satu TV di belah dua. Bukan. TV-nya apa? Gak apa-apa dengan Youtube-nya. Bukan. Allah Toshiba. Di stasiun TV apa Pak Jarwo? Ada tawaran dari Anyu sama Trans7 sih. Eh ini kan net, jangan ngomong TV lagi dong. Lu tadi bilang gak Pak. Ya tapi kan gak esis maksudnya kan net. Ya kalau net TV mau bikin kerja sama Paski juga gak Pak. Oh bener. Iya. Jadi Pak Jarwo ketua Paski, ketua Paski Jabar masih Bang Komeng ya? Oh Komeng udah, gak lagi. Udah. Udah. Udah Usparo. Udah Usparo Jabar ya? Iya. Kalau Jakarta? Jakarta Dini Cagur sekarang. Oh Kang Deni. Kenapa gak Vincent? Lah Vincentnya. Tanggerang ya? Bintaro, Bintaro. Bintaro, Tanggerang. Ah kayak mau aja. Komando aja gak latihan gue. Dia sekjen pasalnya. Iya. Pak Jarwo kalau sekarang siapa pak? Komedian-komedian muda yang Pak Jarwo lihat. Wah ini lucu nih. Anwar, Anwar. Yang bisa buat Pak Jarwo ketawa lah. Kayak Kimau. Wah Kimau. Yang punya potensi. Celetukar sih ya. Iya. Kemudian siapa lagi ya? Si Marcel. Hmm. Pak Jarwo kalau nonton diri sendiri suka ketawa sendiri gak? Nonton nih misalnya. Justru gue gak pernah. Oh iya? Kalau gue misalnya. Lu tayang nih misalnya di Net TV gak nonton. Kenapa sih? Pokoknya. Gak enak ya rasanya? Gak tau aja. Males aja ngeliat muka sendiri. Tapi lucu Pak Jarwo. Maksudnya menghibur juga orang-orang disini. Beneran-beneran. Ya maksudnya banyak yang terhibur dengan kenapa gak pede. Kan kadangnya gak pede lah diri sendiri ya. Ya. Kenapa apa yang dirasakan tuh apa? Gak suka aja gitu ya. Ya. Males aja gitu. Pak Jarwo yang main Little Einstein tau gak? Little Einstein. Iya. Iya. Yang kartun pasti. Kan diselinsamain Pak Jarwo sama yang kartun itu. Oh iya. Little Einstein. Oh iya. Oh iya. Mirip banget nih. Nih 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 nih. Di sosial media banyak Pak. Oh iya? Gue gak tau. Tuh. Ini nih Pak tuh. Ya Pak Jarwo. Jadi sering di sosial media sering nih. Mirip banget. Disamain sama Pak Jarwo tuh. Sama. Iya. Little Einstein. Komik banget deh. Pak Jarwo nextnya mau apa nih. Iya. Tadi itu kan yang lomba itu ya. Oras ini tuh. Ya. Mungkin ada special show stand up comedy. Enggak ini bukan. Atau mungkin Pak Jarwo mau ngomong sesuatu sama Pak Effendi. Gak usah. Food and beverage. Pak Jarwo. Gimana? Ya kedepannya bagaimana. Sekarang semuanya udah gue capek ya. Iya. Lu bisa diem gak lu? Lagi ngomong. Pak Jarwo lagi ngomong. Lu perhatiin dong. Orang. FNB FNB. FNB. Food and beverage. Gak tau. FNB. Serius, serius, serius. Udah. Maaf ya Pak. Pak Jarwo. Kedepannya apa yang mau dibuat. Mungkin pelawak-pelawak. Ya. Es nasi padang enak nih. Jadi untuk. Paru. Paru pake kerupuk. Gua rendang. Gua lapar maaf gua. Gua belom makan. Gua ngomong. Gua ngomong. Itu enak sih. Disiram lagi. Siram pake tayu enak. Marah. Maaf. 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 Gak jadi jahadi. Gua harapan kedepannya seperti apa ini. Gak ada harapan mbak ya kayaknya. Gua kan gak ada harapan. Gimana harapan semua. Seniman komedi bisa terwujud. Kalo. Apa yang gua mau. Omongin ini gak lu. Kata Pak Effendi. Bukan. Silahkan Pak Jarwo. Silahkan. Ya. Ya kan. Semuanya udah gua capai. Oke. Misalnya untuk. Saat ini ya. Amin. Bukan ini. Bukan doa eh. Enggak. Kan di amini gitu omak. Diamini. Amin. Alhamdulillah. Bukan di aminin lagi. Udah tercapai kok. Alhamdulillah. 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 Nah. Sebagai ketua omong paski. Alhamdulillah. Tentu bukan Alhamdulillah. Insyaallah. Kan udah terjadi. Jadi. Oh iya 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 iya. Enggak cewek. Enggak cewek. Sangat. Gue udah diem loh Pak Jarwo. Iya lu diem. Tapi diem. Terus bagi temennya lu bilangin dong. Lu diem. Ayo Pak Jarwo silahkan. Silahkan. Tuh kan malah diem sekarang. Bukan gua merhatiin lu. Mau ngomong pekat lagi. Agak udah. Kalau udah mingkem baru gua ngomong. Oke. Jadi. Bagaimana. Sebagai ketua omong paski. Mungkin kedepannya. Gua akan fokus. Untuk memajukan. Organisasi paski. Dan ini adalah tanggung jawab gua. Sebagai ketua omong paski. Jadi. Kalau semua target paski. Udah tercapai. Ya disitu mungkin. Udah. Apa ya. Merasa. Cita-cita gua sudah. Lengkap lah. Bagaimana bisa temen-temen sinimat komedi. Bisa. Lebih maju. Lebih sejahtera. Ya. Tadi mungkin ada beberapa yang belum dengar. Bisa sekali lagi. Pak Jarwo. Tadi gua coba. Tadi ada yang ada yang ngomong. Tadi disitu. Tawa. Jangan ketawa. Iya. Jangan gitu dong. Yang sana pada ketawa. Bagus tadi kata-kata. Ada apa. Harapan indah. Rumahan. Harapan kita. Rumah sakit. Harapan jaya. Ben. Harapan bubur. Harapan. 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 Kalau boleh kayak gitu dong. Iya. Tolonglah. Jahat banget. Gitu. Apa pak harapannya pak. Eh kamar rame lu rekam gak tadi. Lu tayangin aja mau denger mau kagak. Pak Jarwo. Udah-udah. Pak Jarwo cita-cita tercapai. Amin. Terus ya. Terima kasih doanya pak Jarwo sehat terus. Ya itu. Semoga anak yang ada pak jodoh pelawak. Terus menghibur masyarakat Indonesia pak Jarwo. Sehat terus. Hidup maski. Hidup. Pokoknya terima kasih juga teman-teman yang nonton. Ternyata premier. Pak Jarwo tutup. Silahkan tutup pacar apa. Ya. Ya. Buat teman-teman dari Tunex show. Premier. Masih. Iya. Itu tadi bagaimana kisah saya dalam menjalani kehidupan dunia komedi. Ya. Kapan ceritanya? Kapan ceritanya? Orang cerita gak mau punya anak pelawak. Aduh gue lagi perut. Ketapa? Nah ini kan tugas lu sebagai host. Oh iya iya. Kenapa gue bilang tamu lu suruh nutupin aja? Bukan nutupin dong. Nutup. Bukan nutupin. Nutupin acara gimana? Nutup. Ya pokoknya itu dia pak Jarwo kuat legenda lawak Indonesia. Dengan pesalahnya. Dengan pesalahnya. Enggak tau bahwa pak Jarwo KWAT kuat. K-nya apa pak? Hahahaha. 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh RASAKAN ENAKNYA SETIAP HARI. Hahahaha. 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 Hahahaha.